Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru terkait pencairan bantuan PKH dan BBNT Untuk alokasi bulan Mei dan Juni Khusus KPM yang dicairkannya melalui kartu KKS Merah Putih Yang ini dicairkan setiap 2 bulan sekali Sebentar lagi dalam waktu dekat Ini benar-benar akan segera disalurkan Bantuan PKH tahap ketiga dan BBNT tahap keempat Dan bagi KPM yang dicairkannya bantuan PKH dan BBNT melalui PT POS Indonesia Ini juga bersiap dalam waktu dekat Bantuan PKH dan BBNT yang cairnya lewat PT POS Ini juga akan segera disalurkan kembali Kemudian ada kabar yang sangat penting bagi semua KPM Dan ini terkait pengecekan saldo kartu KKS Merah Putih Pencairan bantuan PKH tahap ketiga dan BBNT tahap keempat Ini sebaiknya dicek kartu KKSnya apabila kondisinya sudah seperti ini Kira-kira kapan para KPM PKH dan BBNT sudah boleh mengecek Dan kira-kira jika kondisinya sudah seperti apa Para KPM sudah dibolehkan untuk mengecek kartu KKSnya Pencairan PKH tahap ketiga dan BBNT tahap keempat Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Terima kasih telah menonton Dan nyalakan kartu KKS Merah Putih Sebenarnya kapan jika kondisinya sudah seperti apa Para KPM PKH dan BBNT dibolehkan untuk mengecek kartu KKSnya Perlu dipahami lagi Bahwa hingga saat ini pencairan PKH tahap ketiga dan BBNT tahap keempat Itu belum dimulai dicairkan Hal ini dikarenakan surat cair SP2D, PKH, dan BBNT Itu belum diturunkan surat cairnya hingga sekarang Dan perlu diketahui kembali bahwa sebelum dicairkannya Bantuan PKH dan BBNT alokasi bulan Mei dan Juni disalurkan Ini pihak pusat terlebih dahulu akan melakukan proses mekanisme pencairan Perlu diketahui lagi Proses mekanisme pencairan Ini adalah proses-proses sebelum dicairkannya Bantuan PKH dan BBNT alokasi Mei dan Juni Kemasing-masing kartu KKS KPM Dan perlu dipahami kembali Tahapan proses mekanisme pencairan Ini yang pertama Pihak pusat melakukan proses mengeskakan Para KPM PKH dan BBNT Untuk menetapkan masuk Sebagai penerima bantuan PKH tahap ketiga Dan BBNT tahap keempat Dan SK ini ditetapkan bagi KPM PKH dan BBNT Yang datanya sudah valid Kemudian berdasarkan SK dari Kementerian Sosial tersebut Ini lalu akan dilanjutkan untuk mengajukan Yang namanya SPM Atau surat perintah membayar ke KPPN Atau kantor perbendaharaan negara Untuk diterbitkan SP2D Atau surat perintah pencairan dana Kemudian jika SP2D ini sudah diterbitkan Ini nanti akan diteruskan ke pihak Bang Himbara Bagi Anda KPM PKH dan BBNT yang sudah boleh mengecek kartu KKSnya Ini apabila kondisinya sudah diturunkannya SP2D PKH tahap ketiga dan BBNT tahap keempat Dimana surat SP2D ini berisi nama-nama penerima KPM Yang akan cair bantuannya di Termin 1 Alokasi bulan Mei dan Juni Bagi KPM PKH dan BBNT yang sudah dibolehkan Mengecek kartu KKSnya ini apabila kondisinya SP2D sudah turun Dan nama Anda sudah masuk di dalam data bayar SP2D tersebut Para KPM PKH ini juga sudah ada instruksi informasi dari pendamping untuk mengecek Khusus bagi KPM PKH dan BBNT inilah Yang sudah dibolehkan mengecek kartu KKSnya Pencairan PKH tahap ketiga dan BBNT tahap keempat mendatang Siapa tahu rejeki sudah ada saldo bantuan yang masuk Kemudian kira-kira mulai kapan surat cair SP2D PKH tahap ketiga dan BBNT tahap keempat akan diturunkan Sampai saat ini kita masih menunggu pengumuman surat edaran resminya dari pusat Kita sama-sama doakan semoga dalam waktu dekat Surat cair SP2D PKH tahap ketiga maupun BBNT tahap keempat Maupun juga BLT MRP 600 ribu Semoga dalam waktu dekat ini akan segera diturunkan surat cairnya Agar pencairan PKH tahap ketiga dan BBNT tahap keempat Alokasi bulan Mei dan Juni tahun 2024 Yang dalam waktu dekat semoga akan segera diturunkan Agar bantuan sosial bisa segera dimanfaatkan manfaatnya Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya